selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua saya Ismet akan membawakan acara merawat kebinekaan yang bertepatan dengan perayaan Pencengbeng di Pangkal Pinang acara ini hanyalah sebagai upaya dari Bangka pos untuk tetap merawat kebinekaan di Bangka Blitung yang memang sejak dulu kala sudah ada dan menjadi budaya di Bangka Blitung saat ini saya bersama Romo Hans dari keuskupan Pangkal Pinang silakan Romo Hans harus memperkenalkan diri kepada audio eh kepada pemirsa Bangka pos selamat sore Bang Ismet selamat sore untuk seluruh pemirsa Bangka pos dimanapun anda berada salam sejahtera untuk kita semua ah baik Romo sekarang pemirsa harus ketahui bahwa Romo Hans ini ada di Tanjung Pinang eh kemarin kita sudah minta kesediaan beliau untuk hadir di acara Cengbeng ini karena saya melihat bahwa eh sangat penting acara ini tapi pas-pas Romo Hans ada kegiatan di Tanjung Pinang dan beliau sangat sangat ingin hadir dan hadir melalui Zoom eh baik Romo yang Bangka Blitung dengan kira-kira sebagai Indonesia Mini kebinekaan sudah ada sejak zaman dulu kala dan sudah menjadi budaya budaya dari kita bank masyarakat Bangka Blitung eh bagaimana anda melihatnya anda sendiri sudah lama belum di di Bangka Blitung khususnya di Bangka Blitung saya sudah lama di Bangka Blitung saya pernah sebagai pastor lima tahun di Blitung dari 2009 sampai 2014 lalu dari 2014 sampai sekarang saya bekerja di Bangka Blitung melayani wilayah hampir seluruh ya Pulau Bangka ya 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 jadi bagaimana anda melihat kebinekaan di yang ada di Bangka Blitung ini saya melihat Bangka Blitung ini unik ya unik karena apa dari segi populasi sebenarnya kan termasuk provinsi kecil dengan populasi kurang lebih satu setengah juta tetapi dari tingkat keberagaman itu sangat beragam baiknya etnis maupun agama ya saya juga aktif di Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB ya FKUB Provinsi Bangka Blitung dan kami selain kena tugas FKUB itu secara rutin mengadakan pertemuan tapi juga turun ke kampung-kampung mengalami langsung kehidupan bersama umat beragama tentunya dalam kaitan FKUB tapi juga menyaksikan bagaimana relasi antara masyarakat antara etnis itu terjadi di Bangka Blitung dan saya melihat bahwa keberagaman sebagai satu yang alamiah sebagai satu proses yang sudah kita terima yang memang demikianlah adanya itu dihidupi dengan cukup baik di Bangka Blitung bahwa ada kasus salah paham dan lain sebagainya kami di FKUB juga sering mendapat laporan atau diminta oleh mitra-mitra seperti dari kepolisian atau dari Kes Bangpol untuk bersama-sama membangun forum dialog tapi secara umum saya melihat bahwa kehidupan masyarakat di Bangka Blitung itu tingkat kedekatan tingkat keakrapan itu sangat tinggi kalau memang seandainya ada sedikit sedikit selisih paham itu wajar lah ya kalau dalam bergaul antara kita sesama umat beragama saya melihat begini apa sesara sosiologis kelompok manapun yang hidup bersama itu pasti rentang konflik hanya kemudian mungkin ada faktor-faktor pemicu yang membuat kemudian eskalasi konflik atau tingkat keseringan terjadi konflik itu terjadi di Bangka Blitung saya melihat secara alamiah saya melihat bahwa proses-proses itu mungkin saja terjadi karena secara ekonomi juga terjadi kompetisi lalu kemudian pembangunan juga terjadi di mana-mana bahwa ada yang mendapat keuntungan dari seluruh proses itu pasti tapi ada yang merasa tersisih ada yang merasa tidak dapat bagian juga terjadi begitu juga dalam hidup Anda bukan melihatnya sebagai gimana Mas Ismet Anda melihatnya kalau memang ada yang dapat ada yang enggak Anda melihatnya bukan sebagai sebuah ketimpangan bisa ini soal kacamata perspektif kita melihatnya ketika orang melihat itu sebagai ketimpangan maka memang ada yang merasa tersisih ada yang merasa terpinggir dan ini potensial juga untuk menimbulkan kesemburuan lalu kemudian memicu terjadinya gesekan sosial konflik atau apapun namanya jadi saya melihat begitu lepas dari juga kemudian persoalan itu mempunyai label tertentu ya label suku label etnis label agama karena memang kita ini memang sudah tercipta sebagai kalunia berbeda betul-betul dan perbedaan itu adalah sebuah bangsa yang tidak bisa kita hindari jadi kemungkinan terjadinya pergesekan itu sangat besar sekali terjadi kalau bagaimana keuskupan melihat aksi bom yang di katedral itu apakah ada peningkatan eskalasi Romo rasakan di keuskupan Pangkal Pinang bagaimana? kalau di Pangkal Pinang sendiri saya merasa bahwa kita belum pernah mengalami kejadian kejadian seperti itu ya di Pangkal Pinang di Pangkal Blitung kalau di wilayah kuskupan Pangkal Pinang yang lain di wilayah utara itu di Batam pernah terjadi beberapa tahun yang lalu saya melihat di Pangkal Blitung khususnya selama ini umat katolik ya secara khusus itu itu tidak pernah merasa dihalangi dalam kegiatan beribadah lalu juga kerjasama dengan pihak-pihak di luar katolik dalam hal penyelenggaran kegiatan beribadah itu sangat baik dengan petugas keamanan pertama-tama tapi juga dengan rekan-rekan lintas agama Ansor misalnya ya ya misalnya Ansor tapi juga dengan kelompok yang lain Ansor mungkin karena kebetulan seragamnya langsung kelihatan ya tapi dengan teman-teman dari Pemuda Muhammad ya dengan Gemba Budi dan lain sebagainya juga kan kita punya komunikasi yang sangat baik ya artinya kalau dari pengurus agamanya saja sudah berkomunikasi sudah bergaul sudah dengan baik tapi saya pikir umatnya nggak terlalu sulit ya Romo ya untuk mem-breakdown ini ya harusnya karena secara alami ya sebenarnya masyarakat kita itu sudah terbiasa hidup begitu ya kita ke kampung-kampung, kampung itu dimana-mana dan itu orang-orang Katolik, orang-orang Muslim, orang-orang dari Kristen, Buddha, Konghutsu itu juga saya alami hidup di Bangka Belitung itu nyaman karena paling banyak hari rayanya iya 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 paling banyak memang hari raya dan ya ketika saya di pastoran ya setiap kali hari raya dapat kiriman makanan juga oh jadi misalnya kayak dari Muslim ada sedekah ruah, ngangguh ada ya dari Muslim aja ada lima kali ya dari Islam ya bukan ya saya kalau ke daerah lain teman-teman tuh bilang kami silaturahmi idul fitri saya bilang wah masih kalah kami di Bangka apa aja bisa dijadikan pesta hari raya bisa bisa dijadikan alat untuk merekat kebinekaan ya betul-betul ya kuskupan misalnya ini karena pandemi kita diminta untuk mengikuti protokol kesehatan ya Bapak Uskop itu selalu open house tanggal 1 Januari ya dan itu yang datang bukan hanya umat Katolik teman-teman ya kalau teman-teman pengurus FKUB apa penguka-penguka agama mungkin kena levelnya sama-sama penguka ya tapi juga umat yang lain itu juga datang dan komunikasinya sudah sangat cair ya Romo ya ya sejauh pengalaman saya saya sangat cair ya misalnya karena kebetulan saya kan aktif di FKUB lalu aktif juga di apa dialog-dialog antara agama misalnya seperti hari ini nih saya dikasih tahu sama teman-teman ansor Romo izin kami dikelatsar di Belitung wah ya saya apa hal-hal itu kan hal-hal sederhana ya apa saling menyapa begitu ya lalu menyampaikan ucapan selamat merayakan pasca dan lain sebagainya itu ya saya kemarin juga apa ini saya bilang wah ini bulan ini ini istimewa ya teman-teman muslim memasuki bulan syaban persiapan sebelum ramadhan lalu orang umat kristiani memasuki pasca dan teman-teman kita yang etnis Tionghoa itu menjalankan tradisi sembayang cengbeng nah ini terjadi pada saat yang hampir bersamaan ini kan indah sekali kan orang katolik juga punya tradisi ziarah ke makam pasca jadi ya ketemu dengan saudara-saudara muslim yang datang untuk juga sembarang sembayang kubur ini kan jadi jadi ini bisa menjadi modal kuat untuk Bangka Belitung betul mulai dari sejak dulu sampai sekarang ya Romo kita punya modal sosial tapi ya tetap harus hati-hati karena dunia secara global ini juga kan berubah ya jadi terutama misalnya media saya menyorot media maka saya sangat berterima kasih Bang Kapos ya grup Tribune misalnya ya grup besarnya itu juga cepat tanggap kan dengan era disrupsi sekarang ini ya jadi kita media cetak jalan media digital jalan lalu kemudian bahkan juga apa sarana-sarana seperti di Youtube, Facebook itu dipakai dan menurut saya memang perang kita itu memang ya kalau mau dikatakan mungkin bahasa perang ini terlalu negatif ya tapi pertarungan wacana itu kan itu terjadi di ruang publik kalau ruang publik kita dibanjiri dengan hal-hal negatif maka ya jangan salahkan kalau dominasi yang terjadi hal-hal negatif tapi ketika ruang publik kita pun dibanjiri dengan hal-hal positif kenapa? dari segi populasi otomatis hal-hal negatif itu dengan sendirinya tersingkir kalau apa yang dilakukan keuskupan Panggal Pinang terutama untuk kepada umatnya mensikapi kejadian akhir-akhir ini supaya paling tidak ya paling tidak kan memang harus membentengi diri sendiri dulu ya jadi apa yang keuskupan lakukan kepada umat kalau keuskupan misalnya Bapak Uskup sendiri secara tradisi dalam gereja setiap kali ada perayaan besar Natal atau Pasca itu membuat surat sebagai gembala tertinggi sebagai pimpinan gereja tertinggi misalnya dalam surat gembala untuk Pasca ini Bapak Uskup malah menekankan semangat relawan semangat relawan dalam arti bahwa kita hampir 2 tahun ini hidup dalam situasi pandemi justru diajak untuk menjadi relawan-relawan menjadi orang yang peduli dengan lingkungan sekitar peduli dengan keprihatinan tetangga peduli dengan peneritan sesama berkaitan dengan situasi terutama yang terjadi setelah hari minggu kemarin Bapak Uskup juga menyampaikan kepada para pastor yang bertugas di paroki-paroki pertama tetap pas pada tetapi juga jangan menjadi paranoid kita jangan menjadi anti dengan tetangga di sekitar justru pas pada malah kita semakin juga membuka ruang untuk dialog ya tidak ada kecurigaan tidak ada saling apa saling mungkin merasa jangan-jangan si ini punya maksud jahat terhadap saya justru tidak kan ini saya melihat gereja katolik juga melihat teror apapun pertama-tama itu serangan kepada kemanusiaan jadi ketika ada orang siapapun melakukan teror ada korban yang terluka itu kemanusiaan kita karena pada dasarnya semua agama mengajarkan kebaikan cinta kasih kepada sesama bukan begitu Romo? betul apalagi untuk orang katolik untuk orang kristen pasca ini perayaan inti dari perayaan pasca itu justru kita mengenang Yesus Yesus Kristus Isa Almas itu yang mengorbankan hidupnya supaya orang selamat ya mengorbankan dirinya dia mengorbankan dirinya secara teologis orang katolik melihat bahwa Yesus itu orang benar yang dihukum salah bukan karena kesalahan dia tapi dia menanggung kesalahan orang maka peristiwa itu kemudian dipakai untuk menyadarkan para pengikut Kristus mereka juga harus berani mengorbankan diri harus berani untuk berkorban supaya orang lain juga selamat dan itu bentuknya bisa macam-macam solidaritas solidaritas yang kita lakukan selama pandemi ini itu jawaban atas atas ajaran Yesus yang sudah lebih dahulu menunjukkan kepada kita dia berkorban supaya orang selamat ya 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 kecairan komunikasi sesama pengurus FKUB saya pikir ini hal yang baik Romo karena terkait dengan kejadian akhir-akhir ini saya pikir dengan cairnya komunikasi bisa terbuka sekali ya hal-hal yang yang sensitif bisa dikomunikasikan dengan baik ya saya rasa ya saya sangat alami di Bangka Belitung ada persoalan-persoalan seperti itu ya sekarang kan karena juga kami pengurus FKUB juga sudah punya grup VA grup untuk provinsi sendiri FKUB sebangka Belitung kita punya grup jadi ada hal baik yang dibuat oleh kawan-kawan di kabupaten kota saya dapatkan saya sharekan misalnya hari ini ya hari ini Pak Ramansyah ketua FKUB Kabupaten Belitung itu mengirim mengirim berita di grup FKUB Bangka Belitung bahwa di Belitung ada kegiatan dialog wanita jadi wanita lintas agama oh iya di MARIOT ya betul nah ini kan ini di share di grup FKUB supaya jadi apa ini yang saya bilang tadi hal-hal positif itu harus kita sampaikan ke publik biar orang tahu bukan hanya cerita tentang teror cerita tentang ketakutan cerita tentang hoax ya itulah yang harus serius sebanyak-banyaknya kita share benar-benar bukan teror yang kita share kalau teror ya orang akhirnya ketakutan semua kan jadi saya keluar rumah pun saya melihat orang saya pikir wah jangan-jangan di dalam ranselnya ada bom nih tapi Romo nggak pernah takut keluar rumah ya waktu di bubble ya selama di bubble ini ya saya karena Satgas aja laram ngopi nggak boleh ini kalau nggak saya di barung kopi juga sampai malam masih sangat kita nggak pernah ketemu ya beda kalau semabung kan tungtaunya beda sama Bang Kapo beda ya iya 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 baik Romo kemedekaan ini adalah warisan dari nenek moyang kita yang sudah ada sejak dulu kalah dan memang harus kita selalu jaga kita rawat karena teror ini terus berkembang pelakunya adalah orang-orang muda pelakunya adalah orang-orang yang menurut kita jauh sekali umurnya di bawah kita kita sudah hidup mereka belum lahir malah ya artinya ada bibit-bibit yang terus muncul saya melihat begini ya saya tadi mengatakan keragaman itu harus kita syukuri situasi Bangka Belitung yang sangat akrab itu kita syukuri tapi kita juga tetap harus waspada karena dunia berubah apalagi misalnya sekarang orang bisa mempunyai guru itu dari mana-mana kalau misalnya dulu saya pakai di internal gereja ya kalau di gereja guru agama ya ada di gereja kola minggu atau ada pertemuan-pertemuan pendalaman Alkitab itu di gereja tapi sekarang Google apa Youtube itu itu universitas terbesar di dunia kita mau ngambil jurusan apa saja ada di situ oh ya mau belajar memperbaiki mobil memperbaiki elektronik tersedia tutorialnya di Youtube tapi mau belajar rakit bom pun tutorialnya ada nah ini yang harus kita waspadai dan itu tanggung jawabnya bukan hanya tanggung jawab pemuka agama tanggung jawab seluruh komponen media juga bertanggung jawab kalau media juga setiap hari hanya membanjiri masyarakat dengan berita-berita yang apa apa namanya memicu perbedaan pendapat itu pasti dampaknya ada tapi kalau misalnya juga cerita-cerita keragaman cerita-cerita hal baik yang ditawarkan orang juga terasa keluarga juga saya kira benteng akhirnya benteng paling depan untuk menjaga semua ini saya kira keluarga ya 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 sudah saatnya dia dibuat kenapa anak-anak ini sekarang bangun anak-anak kecil yang pertama dia cari kan HP ya televisi dan langsung buka Youtube orang tuanya pun merasa apalagi sekarang ya sekolah anak-anak wajib online fasilitas itu diberikan tapi apakah diawasi pengawasannya yang kemudian sekarang menjadi persoalan lalu kepekaan juga kalau misalnya keluarga-keluarga melihat bahwa ada anggota keluarga yang mungkin sudah berubah tiba-tiba dari keseharian yang kita kenal harusnya itu diwaspadai kita kenal dia bergaul dengan siapa dia berguru kepada siapa artinya ada perubahan-perubahan di dalam warga masyarakat itu kita harus selalu waspada keluarga menjadi benteng utama untuk mencegah menyebarnya virus-virus radikalisme di masyarakat betul dalam agama manapun dalam agama manapun seperti itu ya Ramoya betul karena dia bisa mendapat burunya dari mana-mana dia bisa kalau pepatah ketua kita mengatakan begitu kan berburu ke padang datar dapat rusak berlangkaki berburu ke padang datar bagai kembang tak jadi kan bagai bunga kembang tak jadi jadi salah salah berburu salah kemudian kiblatnya bisa salah salah ilmunya ya benar benar salah ilmunya dan selakannya sekarang ilmunya ada di mana-mana oh gitu ya bahkan anak kecil sendiri bisa mengakses itu ya ya bisa emang sudah ngeri zaman sekarang tapi kita nggak bisa lagi kita nggak bisa mundur ke zaman batu lagi kan ya jadi memang kita harus waspada saling asa saling asih saling asuh untuk karifan-karifan lokal kita kan ya untuk merawat kebenekaan ini karena ini adalah modal kita dalam bangun untuk menjaga sumber daya alam kita mendatangkan investor meningkatkan perekonomian itu sebagai penutup apa yang ingin romo sampaikan dalam hal merawat kebenekaan ini yang pertama-tama saya khusus untuk warga bangka belitung saya sekali lagi memberi ekspresiasi atas segala hal baik yang selama ini sudah kita hidupi bersama di level yang paling rendah di masyarakat maupun dalam level-level formal lalu yang kedua saya ingin mengajak kita untuk melet media melet media ini dalam artian bahwa mengerti perkembangan media juga ikut terlibat tetapi juga bisa menjadi filter bisa menjadi penyaring kalau misalnya kita bisa menahan jari saja untuk menyebar hoax itu kita sudah menyelamatkan relasi sederhana ya tapi kalau misalnya ada berita bohong saya ikut-ikutan nyebar lalu kemudian giliran orang tanya benar gak nih gak tahu gua juga cuma sekedar forward aja tanpa kerusakannya itu bisa sangat besar lalu yang ketiga saya ingin juga mengajak kita untuk kita tetap menjaga sila terahmi satu sama lain menjaga komunikasi satu sama lain tidak perlu saling curiga tetapi di samping itu juga tetap waspada dalam arti begini karena mungkin bukan kita bukan kita yang tinggal di bangka menitong mungkin orang dari luar malah yang mau merusak relasi yang sudah baik ini hmm hmm dan ya ya lalu ya sekali lagi tadi saya mengajak itu mari kita membangjiri ramai-ramai mengisi ruang publik kita dengan hal-hal yang positif ya ya kami pemuka agama yang kebetulan sering muncul di mimbar punya legitimasi untuk menyampaikan ajaran mari kita menyampaikan ajaran yang sejuk yang membawa damai yang membangkitkan optimisme yang membangkitkan harapan dan tidak sebaliknya memakai mimbar untuk menghasut memprovokasi mengajar orang untuk melakukan tindakan tindakan anarkis ya baik Romoh terima kasih atas kesempatan dan waktu yang sudah diberikan kepada kami ini semoga ini menjadi awal untuk ke pembangunan di bangka bangka belitung dan menjaga kerukunan umat beragama menjaga toleransi umat beragama di bangka belitung yang sejak dulu hingga sekarang sudah terjalin dan terjaga dengan baik semoga momentum-momentum ini dapat selalu kita jaga dan kita pelihara untuk ke depan dan demi keamanan kita bersama di bangka belitung ini baik sampai jumpa Romoh selamat sore salam sehat salam untuk kita semua selamat sore salam sejahtera salam sehat untuk semua terima kasih selamat menikmati